Kembali lagi di channel Mas Ade, kali ini kita unboxing sebuah foldable mobile phone holder ya dan sedikit reviewnya, ini sebenarnya barang sudah lama dan kayaknya sudah pernah juga saya unboxing ya saya buatkan video unboxingnya, tapi kali ini kita review sedikit, nah jadi ini saya masih simpan di dalam kotak ini barang sudah lama sekali, jadi ini namanya foldable mobile phone holder, ini bahasa cinanya saya tidak tahu, ini saya beli di Shopee ya, ini tahun berapa ya, sudah lama saya beli, ini baru bisa saya buatkan video karena saya baru aktif lagi buat video-video di youtube nah jadi disini ada beberapa informasi tentang fitur-fitur yang bisa digunakan jadi disini ada 2 lampu, jadi nanti dia ada 2 lampu, kita lihat nanti bentuknya dan dia bisa ditinggikan seperti ini dan dilipat-lipat seperti ini, model phone holder nya ini kemudian dia punya baterai 1000 mAh, itu tahan 3 jam lebih ya kemudian disini ada kayak gambar kecil seperti ini, ini adalah remote control nya remote jauhnya untuk menghidupkan lampu atau mematikan lampu, menerangkan, menambah terangnya lampu atau mengecilkan lampu atau meredupkan lampu disini juga sudah ada tombol untuk kamera ya, ini teman-teman ya itu dia, 3 tombol, tapi ini karena saya sudah lama tidak pakai barang ini lebih sering di atas lemari, jadi ini tidak di charge-charge, ini dalam keadaan kosong nanti baterai nya, jadi tidak bisa digunakan ini dia pakai apa ya, sinyal infrared kayaknya oke kembali lagi di bawah, ini ada gambar kamera, bukan diartinya punya kamera bukan, tapi tadi ini ini tombol ini bisa digunakan, tombol ini tadi ini bisa digunakan untuk switch untuk foto melalui ini disambungkan ke infrared HP jadi melalui ini dia bisa digunakan untuk klik, memfoto melalui ini ya, memfoto melalui tombol remote ini dari kejauhan ya sekitar bapak lah infrared itu ya misalnya, jadi itu maksudnya daripada lampang kamera ini kemudian dia tingginya sampai 130 cm kalau dia dipanjangkan seperti ini, dia mencapai ini jangan lupa lagi ya, itu tingginya 130 cm nah bentuknya seperti ini teman-teman, kita langsung buka saja ya kalau informasi dari disampingnya, ya ini seperti ini ya lebih baik kita buka saja, biar lebih jelasnya nah seperti ini, barang sudah lama sekali teman-teman, tapi jarang saya gunakan nah seperti ini teman-teman ya di dalam kotak ini kita dapatkan kabel ngecasnya ya, tapi ini kabel ngecasnya entah dimana saya letakkan tapi ini yang tidak kita dapatkan ya colokan masternya itu, kepala colokan itu tidak kita dapatkan jadi seperti ini dia bisa dibuka, didorong saja seperti ini nah ini, ini maksud saya tombol tadi nah ini, ini remote ini ya ini gunanya untuk remote control ini untuk membesar, kecilkan atau merduk, menerangkan lampu ya teman-teman ya seperti ini, kita teruskan ya nah ini dia, jadi ada lampu 1, ada lampu 2 dan ini menu untuk disambungkan ke kamera hp sebagai ya tombol untuk dimatikan kameranya atau memfoto nah seperti ini, ini tidak ada baterainya, kondisi ini tidak ada baterainya jadi ini bisa di charge seperti ini teman-teman nah di charge seperti ini ini karena sudah lama tidak saya gunakan jadi tidak saya charge-charge akhirnya ya ini tidak bisa digunakan untuk sementara karena belum ada baterainya jadi nanti kita tidak bisa contohkan tapi ya sudah paham ya cara penggunaannya nah disini dia ada 2 lampu jadi kita bisa gunakan lampunya ini nah depan belakang ya teman-teman ini lampu belakangnya ini tombol on offnya disini ada 2 nah ini lampu tadi yang kita hidupkan satu lagi disini nah jadi dia punya 2 lampu fitur teman-teman jadi teman-teman bisa selfie pakai lampu ini atau buat video bisa pakai lampu depan kalau misalnya teman-teman buat video selfie nah bisa pakai yang bagian depan atau bagian belakang kita bisa balik-balik seperti ini teman-teman dan ini lampunya warna-warni ya teman-teman ya warnanya kita bisa pilih lihat ini warna yang normal nah ini warna berikutnya agak kekuning-kuningan ini juga warna berikutnya ini seperti ini ada lagi warna berikutnya nah seperti ini lagi tambah terang dia ada 3 warna ya 3 warna atau 4 warna kurang lebih seperti itu ya nah kalau kita mau tambah terangnya tinggal dipencet saja nah jadi cara menghidupannya tekan lama dan cara matikan tekan lama juga nah kita pencet sekali lagi dia tambah terang kita pencet sekali lagi dia membuat lampu dengan pola warna lain kita pencet sekali lagi dia akan tambah terang kita pencet sekali lagi dia akan membuat pola warna yang berbeda lagi kita pencet sekali lagi dia akan menambahkan terang tambah terang lagi berubah lagi menjadi bentuk awal pertama lampu model pertama ya nah seperti itu teman-teman begitu juga bagian belakangnya ya bagian belakangnya begitu juga ini maaf nah sama nah jadi berikutnya disini ada untuk meletakkan hp ya tuh ya nah jadi ini bisa dibuka seperti ini teman-teman ini untuk hp yang besaran 5,6 atau 6,6 bisa ini ini cukup lebar nih dan ini bisa diputar nah jadi kita bisa buat video dalam bentuk vertikal atau buat video bentuk horizontal dan ini bisa mutar 360 derja teman-teman ya nah jadi kita tinggal buat video mau bagian depan belakang semuanya ada lampunya ya nah ini bisa diputar begini juga teman-teman dan ini bisa dipanjangkan teman-teman nah untuk mendirikannya seperti ini nah seperti ini kita putar lagi kita kunci nah kita kunci seperti ini ya teman-teman ya lalu ini bisa kita panjangkan lagi teman-teman nah saya maaf ya teman-teman ya karena terbatas tidak ada yang memegangkan hpnya jadi saya buat stagman begini saja nah bentuk videonya tapi teman-teman semoga paham ya nah maksud saya nah seperti ini teman-teman ini dipanjangin sampai 100 apa tadi 30 cm teman-teman ya nah jadi dia bisa dibentuk bengkok-bengkok seperti ini nah ini panjang lagi teman-teman nah lalu bagian ini bisa kita bengkokkan nah kita bisa bengkokkan seperti ini nah kayak gini jadi buat kameranya seperti ini misalnya nah udah taruh hpnya disini ya taruh hpnya disini kita bisa putar-putar hpnya mau bagaimana seperti ini teman-teman nah jadi hp kita bisa letakkan di atas ini nah seperti ini bentuknya nah jadi teman-teman bisa buat video di bawah di bawah sini nah tinggal teman atur saja tinggi rendahnya pembuatan video itu nah jadi bisa seperti ini teman-teman mau dipendekkan juga bisa nah kita pendekkan seperti ini dah buat taruh kamera disini hp atau kamera disini tentunya ini cocok untuk hp ya karena phone holder ya nah kita buat sini videonya unboxing misalnya ini sangat-sangat membantu kita letakkan nah kita hidupkan ininya lampunya dah dia menambah penerangan nah teman-teman dan lampunya ini tidak silau ya teman-teman sangat-sangat bagus ketika digunakan untuk unboxing atau review hp nah ini sangat-sangat membantu ini kokoh teman-teman kokoh gitu ya teman-teman ya cuman dia kekurangannya itu kalau mau untuk unboxing di bawah seperti ini ya dia hanya bisa seperti ini kalau begini tentu dia gak bisa ini jatuh ya nah ini digunakan untuk selfie saja yang bagian depan ini kalau mau diberdirikan nah seperti ini teman-teman nah seperti ini ya nah ini belum terkunci tadi nah seperti ini bisa kita gunakan juga bentuk kamera yang mengarah ke depan atau vertikal atau horizontal bergantung teman-teman mau ini seperti apa nah seperti ini teman-teman jadi ini penguncinya nah jadi kita bisa gini kan juga bisa nah dan ini bisa menjadi lampu emergensi nah harganya berapa teman-teman harganya ini kayak kemarin itu saya beli sekitar 395-an hampir 400-an teman-teman nah jadi teman-teman yang mau beli saya letakkan link pembeliannya di deskripsi atau di komentar yang sudah saya pin nanti dan untuk mengembalikannya ya kita buka saja nih ya nah udah nah ini kita atur seperti ini udah ini kita matikan udah kemudian ini kita lepas putarannya ini putarannya kita lepas udah kita langsung dorong ke depan udah tutup lompas tinggal dorong saja lagi oh ini nya tadi belum lepas ya nah ini kita udah nah jadi lagi udah kita simpan kembali nah di bawah sini sudah ada seperti karet ya karet untuk merekatkan dia di bagian bawah di semen kah di meja kah jadi ini tidak licin jadi teman-teman karena sudah ada perekatnya seperti ini sebenarnya bisa sebagai phone holder dengan penambahan lampu atau light cahaya dan juga bisa digunakan sebagai lampu emergensi ini lumayan berat loh teman-teman ini besar ini 1000 mAh untuk hanya menghidupkan lampu seperti ini untuk membuat video ya sangat-sangat tahan lama teman-teman 1 jam cukup lah rasanya kalau cuma 1 lampu saja kita gunakan oke teman-teman itu saja kali ini video review sekilas kita tentang foldable mobile phone holder oke sampai jumpa lagi di channel-channel masanya berikutnya selamat menikmati